Bab 6 Perjalanan dari Peron 9-3-4 Bulan terakhir Harry bersama keluarga Darcy tidaklah menyenangkan. Dudley sekarang begitu ketakutan pada Harry, sehingga tak mau berada di ruangan yang sama dengannya. Sementara, bibi Petunia dan paman Vernon tidak mengurung Harry dalam lemarinya. Tidak memaksanya melakukan sesuatu ataupun membentaknya. Bahkan, mereka sama sekali tidak bicara dengan Harry. Setengah ketakutan, setengah marah. Mereka bersikap seakan-akan kursi yang diduduki Harry itu, kosong. Meskipun ini perbaikan dalam banyak hal, setelah beberapa waktu keadaan begini, membuat Harry agak tertekan juga. Harry menghabiskan waktu di kamarnya, hanya ditemani burung hantu. Dia memutuskan menamai burung hantunya Hedwig, nama yang ditemukannya dalam buku Sejarah Sihir. Buku-buku sekolahnya sangat menarik. Dia berbaring di tempat tidur, membaca sampai jauh malam. Hedwig terbang keluar masuk jendela sesuka-suka dia. Untunglah bibi Petunia tidak lagi datang ke kamar Harry, karena Hedwig tahan tintinya membawa bangkai tikus. Setiap malam sebelum tidur, Harry menandai Harry pada sepotong kertas yang ditempelnya di Dini, sampai ke tanggal 1 September. Pada hari terakhir bulan Agustus, dia memutuskan lebih baik bicara dengan Paman dan bibinya, soal dia harus pergi ke stasiun King's Cross hari berikutnya. Maka dia turun ke ruang keluarga, tempat mereka sedang menonton acara kuis di televisi. Harry berdaham untuk memberitahu dia datang, dan Dudley menjerit dan kabur dari ruangan itu. Paman Vernon menggumamkan gerutuan tak jelas untuk menunjukkan dia mendengarkan. Aku harus ke King's Cross besok untuk ke Hogwarts. Paman Vernon menggerutu lagi. Apakah aku boleh ikut mobil Paman? Gerutuan tak jelas. Harry menafsirkan itu berarti boleh. Terima kasih. Dia akan kembali ke atas ketika Paman Vernon benar-benar bicara. Aneh juga. Mau ke sekolah sihir kok naik kereta. Permadani terbangnya berlubang semua rupanya. Harry diam saja. Dimana sih sekolah ini? Aku tidak tahu, kata Harry, baru menyadarinya saat itu. Dia menarik keluar tiket yang diberikan Hagrid dari dalam sakunya. Aku cuma diminta naik kereta dari peron 9.34 pukul 11. Ia membaca. Bibi dan pamannya melongo. Peron berapa? 9.34. Jangan ngaur, kata Paman Vernon. Tak ada peron 9.34. Menurut tiketnya begitu. Omong kosong, kata Paman Vernon. Mereka semua sih inting. Lihat saja sendiri nanti. Tunggu saja. Baiklah, kami akan mengantarmu ke King's Cross. Kami tahu besok memang mau ke London. Kalau tidak, mana aku peduli. Kenapa kalian mau ke London? Tanya Harry, berusaha bersikap ramah. Membawa Darly ke rumah sakit. Geram Paman Vernon. Ekornya yang kemerahan harus dipotong sebelum dia berangkat ke Smelfings. Harry terbangun pukul 5 esok paginya. Dan terlalu gembira sekaligus tegang. Sehingga tak bisa tidur lagi. Dia bangun dan memakai celana jeans karena tak mau ke stasiun memakai jubah sihir. Dia akan berganti pakaian di kereta saja. Sekali lagi diperiksanya daftar Hogwarts-nya. Kalau-kalau yang diperlukannya masih ada yang ketinggalan. Mengecek apakah Hedwig sudah aman terkurung di dalam sangkar. Kemudian mundur-mandir dalam kamar. Menunggu keluarga Dursley bangun. Dua jam kemudian, koper besar Harry sudah dimasukkan ke mobil keluarga Dursley. Bibi Petunia membujuk Dudley agar mau duduk di sebelah Harry. Dan mereka pun berangkatlah. Mereka tiba di King's Cross pukul setengah sebelas. Paman Vernon mengempas koper Harry di troli dan mendorongnya ke dalam stasiun. Harry berpendapat Paman Vernon baik sekali. Sampai Paman Vernon mendadak berhenti di depan deretan peron dengan seringai menyebalkan di wajah. Nah, ini dia nak. Peron sembilan. Peron sepuluh. Peronmu seharusnya di antaranya. Tetapi rupanya belum dibangun ya. Paman Vernon benar tentu saja. Ada angka sembilan plastik besar di atas satu peron dan angka sepuluh plastik besar di peron berikutnya. Dan di antaranya sama sekali tak ada apa-apa. Semoga senang di sekolah. Kata Paman Vernon dengan seringai yang lebih menyebalkan. Dia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Harry menoleh dan melihat mobil keluarga Dursley meluncur meninggalkan stasiun. Mereka bertiga tertawa-tawa. Mulut Harry jadi agak kering. Apa yang akan dilakukannya? Orang-orang mulai memandangnya dengan aneh gara-gara haduit. Dia harus bertanya pada seseorang. Dia menghentikan petugas yang lewat. Tetapi tak berani menyebut peron sembilan tiga perempat. Si petugas belum pernah mendengar tentang Hogwarts dan ketika Harry bahkan tak bisa mengatakan di bagian mana Inggris sekolah ini berada, dia mulai jengkel. Seakan Harry sengaja berlagabloon. Semakin putus asa, Harry menanyakan kereta yang akan berangkat pukul 11. Tetapi kata si petugas tak ada. Akhirnya si petugas pergi, mengomel soal orang yang suka buang-buang waktu. Harry berusaha keras agar tidak panik. Menurut jam besar di atas papan kedatangan, dia hanya punya waktu 10 menit lagi untuk naik kereta ke Hogwarts dan dia sama sekali tak tahu harus bagaimana. Dia kebingungan di tengah stasiun dengan koper yang nyaris tak bisa diangkat. Kantong penuh uang sihir dan burung hantu besar. Hagrid pastilah lupa memberitahu sesuatu yang harus dilakukannya. Misalnya mengetuk batu batak ketiga di sebelah kiri untuk bisa masuk ke daikan alih. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah sebaiknya dia mengeluarkan tongkatnya dan mengetuk boks penjualan tiket antara peron 9 dan 10? Saat itu serombongan orang lewat di belakangnya dan tertangkap olehnya beberapa kata yang diucapkan. Penuh magel tentu saja. Harry langsung membalik. Yang bersuara wanita gemuk, bicara kepada empat anak laki-laki, semua dengan rambut merah menyala. Masing-masing mendorong koper seperti milik Harry di depan mereka dan mereka punya burung hantu. Dengan jantung berdegup keras, Harry mendorong trolinya mengikuti mereka. Mereka berhenti. Dia ikut berhenti. Cukup dekat untuk mendengar apa yang mereka katakan. Peron berapa? Tanya ibu anak-anak itu. 9-3 perempat! Terdengar suara nyaring anak perempuan juga berambut merah yang menggandeng tangannya. Mom, apakah aku tidak boleh? Kau belum cukup umur, Jeannie. Sekarang diam dulu. Baiklah, Percy. Kau duluan yang masuk. Anak yang kelihatan paling tua berjalan menuju peron 9 dan 10. Harry mengawasi. Bertahan tidak berkedip. Takut kalau-kalau ada sesuatu yang tidak dilihatnya. Tetapi, pas ketika anak itu tiba di pembatas antara peron, serombongan besar turis lewat di depannya. Dan ketika ransel terakhir menyingkir, si anak sudah lenyap. Fred, kau berikutnya. Si wanita gemuk berkata, Aku bukan Fred. Aku George. Kata si anak. Astaga, Mom. Katanya ibu kami. Masa tidak bisa membedakan bahwa aku George? Sorry, George. Juma bergurau. Aku Fred. Kata si anak. Lalu langsung pergi. Gembarannya berteriak agar dia bergegas. Dan pastilah dia bergegas. Karena sedetik kemudian, dia sudah lenyap. Tetapi bagaimana caranya? Sekarang saudara ketiga berjalan cepat menuju ke palang rintangan tiket. Dia nyaris sampai. Dan mendadak, dia lenyap. Hilang begitu saja. Maaf. Kata Harry kepada si wanita gemuk. Halo, nak. Katanya. Baru pertama kali ke Hogwarts ya? Ron juga baru. Dia menunjuk anak laki-lakinya yang terakhir dan termuda. Dia kurus dan jangkung. Dengan bintik-bintik di muka. Kaki tangan besar. Dan hidung panjang. Iya. Kata Harry. Masalahnya. Masalahnya saya tidak tahu bagaimana. Bagaimana keperonnya? Tanyanya ramah. Dan Harry menganggup. Jangan khawatir. Katanya. Yang harus kau lakukan hanyalah berjalan. Menembus palang rintangan antara peron sembilan dan sepuluh. Jangan berhenti dan jangan takut kau menabraknya. Ini yang paling penting. Paling baik melakukannya setengah berlari. Kalau kau cemas. Ayo. Masuklah sekarang. Sebelum Ron. Oke. Kata Harry. Harry memutar trolinya dan memandang palang rintangan. Keliatannya kuat sekali. Dia mulai berjalan ke arah palang. Berkali-kali dia tersenggol orang-orang yang berjalan ke peron sembilan dan sepuluh. Harry berjalan semakin cepat. Sementara lagi dia akan menabrak boks penjualan tiket. Lalu akan mendapatkan kesulitan. Harry membungkuk di atas trolinya. Dia berlari. Palang semakin lama semakin dekat. Dia tak akan bisa berhenti. Trolley sudah diluar kendali. Tinggal 30 cm lagi. Tapi dia memajamkan mata menunggu saat tabrakan. Tetapi ternyata dia tidak menabrak apa-apa. Dia masih terus berlari. Dia membuka mata. Kleta api berwarna merah menunggu di sebelah peron yang penuh orang. Tulisan di atasnya berbunyi. Hogwarts Express. Pukul 11. Dan melihat gerbang melengkung di tempat yang tadinya tempat boks tiket. Dengan tulisan Peron 9.34. Dia berhasil. Asap lokomotif melayang di atas kepala orang-orang yang ramai mengobrol. Sementara kucing-kucing dalam berbagai warna menyusup-nyusup di antara kaki mereka. Burung-burung hantu bersahutan. Ditingkahi suara obrolan dan derit koper-koper berat yang diseret. Rangkaian beberapa gerbong yang di depan sudah penuh anak-anak. Beberapa di antaranya menjulurkan tubuh keluar jendela untuk mengobrol dengan keluarga mereka. Yang lain berebut tempat duduk. Harry mendorong trolinya sepanjang Peron. Mencari tempat duduk yang masih kosong. Dia melewati anak laki-laki berwajah bulat yang sedang berkata, Nek, kataku hilang lagi. Oh, Nabel. Didengarnya perempuan tua itu menghala nafas. Seorang anak laki-laki berambut keriting dikerumuni serombongan anak. Coba kami liat, Lih. Ayo dong. Anak itu mengangkat tutup kotak yang di peluknya. Dan anak-anak yang merubungnya, dan anak-anak yang merubungnya, langsung menjerit dan berteriak-teriak ketika ada kaki panjang berbulu keluar dari kotak itu. Harry melewati orang-orang yang berdesakan, sampai dia tiba di gerbong kosong hampir di hujung kereta. Mula-mula, dinaikannya headwick. Kemudian dia mulai mengangkat dan mendorong kopernya lewat pintu kereta. Dicobanya mengangkat melewati undakan. Tetapi dia nyaris tak bisa mengangkat salah satu ujungnya, dan dua kali koper itu menjatuhi kakinya. Sakit sekali. Perlu bantuan? Ternyata salah satu si kembar berambut merah yang tadi diikutinya menerobos box tiket. Ya, tolong dong. Jawab Harry terengah. Oi, Fred! Sini bantu! Dengan bantuan si kembar, koper Harry akhirnya berhasil ditempatkan di sudut gerbong. Terima kasih, kata Harry. Seraya menyekah rambutnya yang berkeringat dari mata. Apa itu? Kata salah satu dari si kembar tiba-tiba sambil menunjuk ke bekas luka Harry, yang berbentuk kilat menyambar. Astaga! Kata kembar satunya. Apakah kau... Betul dia! Kata kembar yang pertama. Iya kan? Tanyanya pada Harry. Apa? Tanya Harry. Harry Potter! Si kembar menjawab bersamaan. Oh, dia. Kata Harry. Maksudku, ya, aku Harry Potter. Kedua anak itu melongo memandangnya. Dan muka Harry menjadi merah. Kemudian, betapa leganya dia. Terdengar suara dari pintu kereta. Fred, George, kalian di dalam? Ya, Mom. Sambil melempar pandang ke arah Harry, si kembar melompat turun dari kereta. Harry duduk di dekat jendela. Dari situ, setengah tersembunyi, dia bisa memandang keluarga berambut merah di peron dan mendengar apa yang mereka ucapkan. Ibu mereka baru saja mengeluarkan sapu tangan. Blon, hidungmu ada kotorannya. Anak laki-laki termuda mencoba menghindar. Tetapi si ibu menjamretnya dan mulai menggosok ujung hidungnya. Mom, tak usah. Dia menggeliat membebaskan diri. Eh, ada apa di ujung hidung si Ronnie? Kata salah satu dari si kembar. Diom kau, kata Ronnie. Imana Percy? Tanya ibu mereka. Itu dia. Anak laki-laki tertua muncul. Dia sudah berganti pakaian dengan jubah hitam Hogwartsnya yang melambai. Dan Harry melihat lencana perak berkilat dengan huruf P tersemat di dadanya. Tidak bisa berlama-lama, Mom, katanya. Aku di depan. Untuk para prefect, disediakan dua gerbong khusus. Prefect adalah beberapa murid senior yang diberi tanggung jawab untuk mengatur ketar di bandar. Oh, jadi kau prefect? Kata salah satu dari si kembar. Seolah kaget sekali. Mestinya bilang-bilang dong. Kami tidak tahu sama sekali. Tunggu. Berasa aku ingat dia pernah bilang kok. Kata kembar satunya. Sekali? Atau dua kali? Setiap menit? Sepanjang musim panas? Oh, tutup mulut. Kata Percy si prefect. Bagaimana Percy bisa mendapatkan jubah baru sih? Tanya salah seorang dari si kembar. Karena dia prefect. Jawab ibu mereka penuh kasih sayang. Baiklah sayang, semoga senang di sekolah. Kirim burung hantu kalau kau sudah tiba ya. Diciumnya pipi Percy dan Percy pergi lagi. Kemudian si ibu menoleh kepada si kembar. Nah, kalian berdua? Tahun ini kalian jangan nakal. Kalau sekali lagi aku menerima burung hantu yang memberitahu bahwa kalian meledakan toilet atau meledakan toilet? Kamu belum pernah meledakan toilet? Tapi ide bagus itu. Trims, Mom. Dido lucu. Dan jaga, Ron. Jangan khawatir. Roni kecil akan aman bersama kami. Diam. Kata Ron lagi. Tingginya sudah hampir sama dengan si kembar dan hidungnya masih merah di tempat yang tadi digosok ibunya. Hei, Mom. Tahu tidak? Coba tebak siapa yang baru saja kami temui di kereta. Harry cepat-cepat bersandar ke belakang agar mereka tidak bisa melihatnya sedang mengawasi mereka. Mom, tahu siapa anak laki-laki yang berambut hitam yang tadi ada di dekat kita di stasiun? Tahu tidak siapa dia? Siapa? Harry Potter! Harry mendengar suara si anak perempuan kecil. Oh, Mom. Bolehkah aku naik ke kereta dan melihatnya? Mom. Oh, boleh ya. Kau sudah melihatnya, Jini. Dan anak malang itu bukan untuk dilihat-lihat seperti pengundi kebun binatang. Benarkah dia Harry Potter, Fred? Bagaimana kau bisa tahu? Aku tanya dia. Melihat bekas ukanya. Benar-benar ada. Seperti sambaran kilat. Kasian. Pantas saja dia sendirian. Aku tadi bertanya-tanya dalam hati. Dia sopan sekali ketika bertanya bagaimana bisa sampai ke peron. Itu sih tidak penting. Apakah menurut Mom, dia masih ingat seperti apa? Kau tahu siapa? Ibu mereka mendadak menjadi sangat tegas. Kularang kau menanyainya, Fred. Jangan berani-berani bertanya padanya. Kau pikir dia perlu diingatkan tentang musibah itu pada hari pertamanya bersekolah? Baiklah. Tenang saja. Terdengar bunyi peluit. Cepatlah, kata ibu mereka. Dan ketiga anak laki-laki itu naik ke kereta. Mereka menjulurkan badan keluar jendela agar bisa mendapat ciuman selamat tinggal. Dan adik perempuan mereka mulai menangis. Jangan nangis, Jinny. Kami akan kirim banyak burung hantu. Kami akan mengirimimu seperangkat toilet Hogwarts. George! Cuma bergurau, Mom. Kereta mulai bergerak. Harry melihat ibu anak-anak itu melambaikan tangan. Dan adik mereka setengah tertawa, setengah menangis. Berlari mengejar kereta sampai keretanya bergerak semakin cepat. Setelah itu, barulah dia berhenti dan melambai. Harry melihat anak perempuan itu dan ibunya menghilang ketika kereta berbelok. Rumah-rumah seperti berlari melentasi jendela. Harry merasa bergairah sekali. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi pastilah lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Pintu kompartemennya bergeser membuka dan anak laki-laki berambut merah yang termuda masuk. Ada yang duduk di sini? Tanyanya sambil menunjuk tempat duduk di depan Harry. Tempat lain sudah penuh semua. Harry menggeleng dan anak itu duduk. Dia melirik Harry, lalu cepat-cepat memandang keluar jendela. Pura-pura tidak melihat Harry. Harry melihat di ujung hidungnya masih ada noda hitam. Hei Ron, si kembar sudah kembali. Dengar, kami akan ke tengah kereta. di Jordan punya terantula raksasa. Baiklah, kumam Ron. Harry, kata kembar satunya. Kami belum memperkenalkan diri kan? Fred dan George Weasley. Dan ini Ron, adik kami. Sampai nanti ya. Dah, kata Harry dan Ron. Si kembar menutup kembali pintu di belakang mereka. Apakah kau benar-benar Harry Potter? Ron menyeletuk. Harry mengangguk. Oh, iya, kukira tadi Fred dan George cuma bergurau, kata Ron. Dan, apakah benar-benar ada? Kau tahu kan? Dia menunjuk ke dahi Harry. Harry menyebalkan poninya ke belakang untuk menunjukkan bekas luka sambaran gilatnya. Ron terbelalang. Jadi, disitulah kau tahu siapa? Ya, kata Harry. Tapi aku sudah tak ingat lagi. Sama sekali tidak. Tanya Ron ingin tahu. Ya, aku ingat banyak sinar hijau, tapi itu saja. Wow, kata Ron. Selama beberapa waktu, dia terbelalak memandang Harry. Kemudian, seakan baru sadar apa yang dilakukannya, cepat-cepat dia memandang keluar jendela lagi. Apakah semua keluarga kamu penyihir? Tanya Harry, yang menganggap Ron sama menariknya seperti Ron menganggap dirinya menarik. Eh, ya, kurasa begitu, kata Ron. Kalau tak salah, ada sepupu jauh mam yang akuntan, tapi kami tak pernah membicarakannya. Kalau begitu, pastilah kau sudah banyak tahu tentang sihir. Keluarga Weasley pastilah salah satu keluarga tua penyihir yang disebut-sebut seanak laki-laki pucat di Daegan Ali. Ku dengar kau tinggal dengan maagul, kata Ron. Seperti apa mereka? Mengerikan? Ya, tidak semuanya sih. Tapi Paman, Bibi, dan sepupuku mengerikan. Coba kalau aku punya tiga kakak laki-laki penyihir. Lima, kata Ron. Entah kenapa dia kelihatan muram. Aku anak ke-6 dalam keluarga kami yang masuk Hogwarts. Bisa dikatakan, banyak yang diharapkan dariku. Bill dan Charlie sudah lulus dan meninggalkan Hogwarts. Bill dulu ketua murid dan Charlie kapten Quidditch. Sekarang Percy terpilih jadi prefek. Fred dan George banyak main-main, tetapi nilai mereka bagus-bagus dan semua orang menganggap mereka kocak. Semua orang mengharapkan aku akan berprestasi sebaik mereka. Tetapi kalaupun aku berhasil, ini bukan hal istimewa karena mereka sudah melakukannya lebih dulu. Kau juga tak akan punya barang baru kalau punya lima kakak. Juba dan pakaianku bekas Bill, tongkatku bekas Charlie, dan tikusku tikus tua yang dulu milik Percy. Ron merogoh ke dalam jaketnya, mengeluarkan tikus gemuk abu-abu yang sedang tidur. Namanya Scabbers, dan dia tidak berguna sama sekali. Kerjanya tidur melulu. Percy mendapatkan burung hantu dari ayahku karena terpilih sebayap prefek, tetapi mereka tidak mem... Hmm, maksudku, aku jadi dapat Scabbers. Telinga Ron menjadi merah. Rupanya, dia berpendapat dia telah bicara terlalu banyak, karena dia kembali memandang keluar jendela. Bagi Harry, tidak ada salahnya kalau tidak mampu membeli burung hantu. Lagipula, dia sendiri tak pernah punya uang speser pun sampai sebulan yang lalu. Maka dia menceritakan semuanya kepada Ron, tentang bagaimana dia harus memakai pakaian bekas Dudley, dan tak pernah mendapat hadiah ulang tahun yang pantas. Ini kelihatannya membuat Ron senang. Dan sampai Hagrid memberitahuku, aku tak tahu apa-apa tentang diriku yang penyihir, ataupun tentang orangtuaku, atau Voldemort. Ron terpakti kaget. Ada apa? Kata Harry. Kau menyebut nama kau tahu siapa? Kata Ron. Kedengerannya shock sekaligus kagum. Kukira kau lebih-lebih... Aku tidak mencoba berani atau apa dengan menyebut nama itu, kata Harry. Aku hanya tak pernah tahu nama itu, pantang disebut. Tahu kan maksudku? Masih banyak sekali yang harus ku pelajari. Pasti. Dia menambahkan, mengutarakan untuk pertama kalinya sesuatu yang belakangan ini banyak membuatnya cemas. Pasti aku paling bego di kelas. Tidak. Banyak orang yang berasal dari keluarga Muggle dan mereka belajar dengan cukup cepat. Sementara mereka mengobrol, kereta api telah membawa mereka meninggalkan London. Sekarang mereka melewati ladang-ladang penuh sapi dan biri-biri. Selama beberapa waktu, mereka diam, memandang ladang-ladang dan jalanan berkelebat cepat. Sekitar pukul setengah satu siang, terdengar bunyi berkelontang di lorong. Lalu seorang wanita berlesung pipi tersenyum membuka pintu mereka dan berkata, Mau beli sesuatu dari trollnya anak-anak? Harry yang belum sarapan langsung melompat berdiri. Tetapi telinga Ron jadi merah lagi dan dia bergumam bahwa dia sudah membawa bekal sandwich. Harry keluar ke lorong Harry tak pernah punya uang untuk membeli permen selama tinggal dengan keluarga Dursley. Dan sekarang, ketika kantongnya penuh uang emas dan perak, dia siap membeli coklat Mars Bar sebanyak yang kuat di bawahnya. Tetapi wanita itu tidak punya Mars Bar. Yang dijualnya adalah kacang segala rasa Bertie Bot, permen karet tiup paling hebat Drupal, coklat kodok, pastel labu, bolu kuali, tongkat likor, dan beberapa makanan aneh lagi yang belum pernah dilihat Harry seumur hidupnya. Karena tak ingin ada yang ketinggalan, Harry membeli semuanya dan membayar perempuan itu sebelah sikel perak dan tujuh kunut perunggu. Ron terbelalak melihat Harry membawa semua belanjaannya ke dalam kompartemen mereka dan menuangnya di tempat duduk kosong. Lapor rupanya. Lapor berat. Sahut Harry sambil menggigit sepotong besar pastel labu. Ron sudah mengeluarkan bungkusan besar dan membukanya. Ada empat sandwich di dalamnya. Ron membuka satu di antaranya dan berkata, Mom selalu lupa aku tidak suka kornet. Tukar saja dengan ini. Kata Harry seraya mengulurkan pastel. Ayo tukar. Kau tak akan mau roti ini. Sudah kering. Kata Ron. Mom tak punya banyak waktu. Dia menambahkan cepat-cepat. Malumlah anaknya banyak. Ayo. Pastel ini untukmu. Kata Harry yang belum pernah memiliki sesuatu untuk dibagikan atau malahan orang lain yang bisa diajak berbagi. Senang rasanya duduk bersama Ron. Makan pastel dan bolu sepanjang jalan. Sandwichnya tergeletak terlupakan. Apa ini? Harry bertanya kepada Ron sambil mengangkat satu pak coklat kodok. Bukan kodok betulan kan? Dia mulai merasa tak ada lagi yang bisa membuatnya terkejut. Bukan. Kata Ron. Tapi lihat apa kartunya. Aku kurang agripa. Apa? Oh. Tentu saja. Kau tidak tahu. Coklat kodok ada kartunya di dalamnya untuk di koleksi. Para penyihir terkenal. Aku sudah punya kira-kira 500 dan aku belum punya agripa atau potelemi. Harry membuka bungkus coklat kodoknya dan mengambil kartunya. Ada foto wajah laki-laki. Dia memakai kacamata bulan separuh. Hidungnya bengkok dan rambut janggut serta kumisnya putih panjang keperakan. Di bawah foto itu ada nama Albus Dumbledore. Jadi ini Dumbledore? Kata Harry. Jangan bilang kau belum pernah dengar tentang Dumbledore. Kata Ron. Boleh aku minta kodok? Siapa tahu aku dapat tagripa. Trims. Harry membalik kartunya dan membaca. Albus Dumbledore saat ini menjabat kepala sekolah Hogwarts. Banyak yang menganggapnya sebagai penyihir terbesar di zaman modern ini. Profesor Dumbledore khususnya terkenal karena berhasil mengalahkan penyihir aliran hitam Grindelwald pada tahun 1945. Penemuannya untuk 12 kegunaan darah naga dan karyanya di bidang alkimia yang dikerjakan bersama mitranya Nicholas Flemmel. Profesor Dumbledore menyukai musik kamar dan bowling. Harry membalik kembali kartunya dan kaget sekali melihat wajah Dumbledore sudah lenyap. Dia pergi? Ya kan dia tak bisa disini seharian. Kata Ron. Dia akan muncul lagi. Aduh, aku dapat morgana lagi. Padahal aku sudah punya 6. Kau mau? Kau bisa mulai mengoleksi? Mata Ron tertuju pada tumpukan coklat kodok yang menunggu dibuka bungkusnya. Ambil saja, kata Harry. Tapi, di dunia magel, wajah orang tidak pergi dari foto. Begitu? Apa? Mereka tidak bergerak sama sekali. Ron kedengerannya heran. Aneh. Harry tergelalak ketika Dumbledore muncul lagi di kartu yang dipegangnya dan tersenyum kecil kepadanya. Ron lebih tertarik memakan coklatnya daripada melihat-lihat para penyihir terkenal. Tetapi, Harry tak bisa mengalihkan pandangan dari kartu-kartu itu. Segera saja, dia tak hanya punya Dumbledore dan Morgana, tetapi juga Hengis of Woodcraft, Alberic Grunion, Cirque, Paracelsus, dan Merlin. Dia akhirnya mengalihkan pandang dari pendeta perempuan Cleotna yang menggaruk-garuk hidung untuk membuka kantong kacang segala rasa Bertibolt. Hati-hati lho, Ron memperingatkan Harry. Segala rasa di situ benar-benar segala rasa, tahu kan? Kau mendapat rasa-rasa biasa seperti coklat, yang segar, selai, tapi kau juga bisa mendapat rasa bayam, hati, dan babat. George bahkan menduga dia pernah mendapat kacang rasa setan. Ron mengambil sebutir kacang hijau, mengamatinya dengan teliti, dan menggigit sedikit ujungnya. Beuh, benar kan? Tauge. Mereka asyik sekali makan kacang segala rasa. Harry mendapat roti bakar, kelapa, kacang panggang, stroberi, kari, rumput, kopi, sarden, dan bahkan cukup berani menggerigiti ujung kacang abu-abu yang Ron bahkan tak berani menyentuhnya. Dan ternyata, itu rasa merica. Daerah pedesaan yang melesat melewati mereka semakin liar. Ladang-ladang yang rapi sekarang sudah lenyap. Yang ada hutan, sungai berkelok-kelok, dan bukit-bukit hijau gelap. Terdengar ketukan di pintu kompartemen mereka, dan anak laki-laki berwajah bundar yang tadi dilewati Harry di peron 934 masuk. Dia kelihatannya habis menangis. Maaf, katanya. Tapi apakah kalian melihat katak? Ketika mereka menggeleng, anak itu meratap. Hilang deh. Dia kabur terus dariku. Dia akan muncul, kata Harry. Iya, kata si anak sedih. Ya, kalau kau melihatnya. Dia pergi. Aku tak tahu kenapa dia sesedih itu, kata Ron. Kalau membawa katak, aku akan kehilangan dia secepat mungkin. Ya, aku membawa skebers, jadi aku tak bisa bicara. Tikus itu masih tidur di pangkuan Ron. Dia bisa saja mati, dan kau tak akan tahu perbedaannya. Kata Ron sebal. Aku mencoba mengubahnya jadi kuning kemarin. Tapi mantra-nya tidak manjur. Akanku tunjukkan. Lihat. Dia mengaduk-ngaduk koper, dan menarik keluar tongkat yang sudah sangat butut. Tongkat itu tergores dan bocal di mana-mana, dan ada benda putih berkilau di ujungnya. Rambut unicorn-nya sudah hampir lepas. Yang jelas. Ron baru saja mengangkat tongkatnya ketika pintu kompartemen mereka bergeser terbuka kembali. Anak yang kehilangan katak muncul lagi. Tetapi kali ini ditemani anak perempuan. Anak perempuan itu sudah memakai jubah Hogwarts-nya. Ada yang lihat katak? Katak Neville hilang. Katanya. Suaranya berwibawa, rambutnya coklat lebat, dan gigi depannya agak besar-besar. Kami sudah bilang padanya. Tidak lihat. Kata Ron. Tetapi anak perempuan itu tidak mendengarkan. Dia malah memandang tongkat di tangan Ron. Oh, kau sudah menyihir ya? Coba kita lihat. Anak perempuan itu duduk. Ron kelihatan kaget. Eh... Baiklah. Ron berham. Cahaya mentari, mantega kemuning. Ubahlah tikus gemuk bodoh ini jadi kuning. Ron mengayunkan tongkatnya. Tetapi tak terjadi apa-apa. Scabbers tetap abu-abu dan tetap tidur nyenyak. Kau yakin yang kau ucapkan tadi mantra? Tanya si anak perempuan. Tidak begitu manjur ya? Aku sendiri sudah mencoba beberapa mantra senderhana untuk kelatihan dan semuanya manjur. Tak serangpun dalam keluarga ku penyihir. Sungguh kejutan besar waktu aku menerima suratku. Tetapi aku senang tentu saja. Maksudku, ini kan sekolah sihir paling bagus. Begitu yang ku dengar. Aku sudah hafal isi semua buku kita tentu saja. Aku cuma berharap itu cukup. Oh iya, aku Hermione Granger. Kalian siapa? Semua itu dikatakan dengan sangat cepat. Harry memandang Ron dan langsung lega. Melihat wajahnya yang tercengang berarti Ron juga belum menghafal semua isi buku-bukunya. Aku Ron Weasley. Rumam Ron. Harry Potter. Kata Harry. Kau Harry Potter. Kata Hermione. Aku tahu segalanya tentang kau. Tentu saja. Aku membeli beberapa buku lain untuk bacaan tambahan dan kau ada di buku Sejarah Sihir Modern dan Kejayaan dan Keruntuhan Sihir Hitam dan peristiwa-peristiwa hebat di dunia Sihir Abad 20. Betulkah? Kata Harry. Takjub. Astaga. Tak tahukah kau? Seandainya jadi kau, aku pasti sudah menyelidiki apa saja tentang diriku. Kata Hermione. Apakah kalian tahu kalian akan masuk ke asrama mana? Aku sudah mencari informasi dan aku berharap masuk Gryffindor. Kedengerannya itu yang paling baik. Kudengar Dumbledore sendiri juga dulu di sana. Tapi kurasa Ravenclaw tidak terlalu buruk. Tapi sebaiknya kami mencari katak Neville lagi. Kalian berdua sebaiknya ganti pakaian. Kurasa tak lama lagi kita akan sampai. Dan dia pergi. Mengajak seanak yang kehilangan katak. Di rumah asrama manapun aku nanti ku harap tidak serumah dengan dia. Kata Ron. Dilemparkannya kembali tongkatnya ke dalam koper. Tongkat bego dikasih George. Pasti deh dia tahu tidak manjur. Dia serama mana kakak-kakakmu? Tanya Harry. Gryffindor. Kata Ron. Kemuramannya menyelimuti wajahnya lagi. Mom dan Dad juga di situ. Aku tak tahu apa yang akan dikatakan mereka kalau aku tidak bisa masuk situ. Aku rasa Ravenclaw tidak terlalu buruk. Tetapi bayangkan kalau mereka menempatkan aku di Slytherin. Vol. Maksudku kau tahu siapa dulu di asrama itu? Ya. Kata Ron. Dia terenyak kembali di tempat duduknya. Keliatannya tertekan. Eh Ron. Ujung kumis Cabbers warnanya lebih muda ya? Kata Harry berusaha mengalihkan pikiran Ron dari asrama-asrama. Apa yang dilakukan kedua kakakmu yang sudah meninggalkan Hogwarts? Harry bertanya-tanya dalam hati apa yang dilakukan penyihir setelah sekolahnya selesai. Charlie di Romania mempelajari tentang naga dan Bill di Afrika melakukan sesuatu untuk Gringotts. Kata Ron. Kau sudah dengar tentang Gringotts? Beritanya ramai di Daily Prophet. Tetapi kurasa Muggle tidak membaca koran itu. Ada yang mencoba merampok ruangan besi yang pengamanannya sangat ketat. Harry terbelalak. Betul. Apa yang terjadi pada mereka? Tidak ada. Itulah sebabnya ini jadi berita besar. Mereka tidak tertangkap. Ayahku bilang pastilah penyihir hitam yang hebat kalau bisa lolos dari Gringotts. Tetapi katanya mereka tidak mengambil apa-apa. Itu yang aneh. Tentu saja semua orang jadi takut kalau hal semacam ini terjadi. Siapa tahu kau tahu siapa berada di belakangnya. Harry mencerna berita ini dalam benaknya. Dia mulai dirasuki rasa takut setiap kali kau tahu siapa disebut-sebut. Dia menduga ini bagian dari memasuki dunia sihir. Tetapi lebih nyaman bisa mengucapkan Voldemort tanpa perlu cemas. Apa tim Quidditch favoritmu? Tanya Ron. Eh aku tak kenal tim Quidditch manapun. Harry mengaku. Apa? Ron tercengak. Oh tunggu saja. Ini permainan paling hebat sedunia. Langsung saja Ron Nyerocos menjelaskan tentang empat bola dan posisi tujuh pemain, menceritakan pertandingan-pertandingan besar yang pernah ditontonnya bersama kakak-kakaknya dan sapu terbang yang ingin dibelinya jika dia punya cukup uang. Dia sedang menerangkan aturan-aturan mainnya ketika pintu kompartemen mereka tergeser terbuka lagi. Tetapi kali ini yang datang bukan Neville yang kehilangan katak ataupun Hermione Granger. Tiga anak laki-laki masuk dan Harry langsung mengenali yang di tengah si anak laki-laki pucat yang ada di toko jubah Mada Malkin. Dia memandang Harry dengan lebih berminat daripada waktu didaigenali. Betulkah? katanya. Di seluruh gerbong anak-anak mengatakan Harry Potter ada di kompartemen ini jadi rupanya kau ya? Ya, kata Harry. Dia memandang dua anak lainnya. mereka besar dan kelihatannya sadis sekali berdiri di kanan-kiri anak pucat itu. Mereka kelihatannya seperti pengawal. Oh, ini Crab dan ini Goyle kata si pucat sambil lalu ketika melihat siapa yang dipandang Harry. Dan namaku Malfoy. Draco Malfoy. Ron terbatuk yang mungkin dilakukannya untuk menyemarkan kikikannya. Draco Malfoy memandangnya. Kau pikir namaku lucu ya? Aku tak perlu tanya siapa kau. Ayahku bilang semua Weasley berambut merah punya bintik-bintik di pipi dan punya lebih banyak anak daripada yang sanggup mereka tanggung. Dia kembali memandang Harry. Kau akan segera tahu beberapa keluarga penyihir jauh lebih baik daripada yang lain, Potter. Jangan sampai berteman dengan orang yang salah. Aku bisa membantumu dalam hal ini. Dia mengeluarkan tangan untuk menjabat tangan Harry. Tetapi Harry tidak menyambutnya. Kurasa aku bisa menentukan sendiri mana orang yang salah. Terima kasih. Katanya dingin. Wajah Draco Malfoy tidak berubah merah. Tetapi rona merah jambu muncul di pipinya yang pucat. Aku akan hati-hati kalau jadi kau, Potter. Katanya perlahan. Kalau kau tidak lebih sopan sedikit, nasibmu akan sama dengan orang tuamu. Mereka juga tak tahu apa yang baik untuk mereka. Kalau kau kesana kemari dengan orang-orang urakan seperti keluarga Weasley dan Hagrid, kau pasti ketularan. Baik Harry maupun Ron bangkit. Wajah Ron sudah semerah rambutnya. Coba bilang lagi, katanya. Oh, kalian mau berkelahi dengan kami ya? Malfoy menyeringai. Kalau kalian tidak keluar sekarang juga, kata Harry, lebih berani daripada dirasakannya. Karena Krab dan Goyle jauh lebih besar daripada dia maupun Ron. Tapi kita tak mau pergi kan teman-teman? Kami sudah menghabiskan makanan kami, sedangkan kalian masih punya sisa. Goyle mengeluarkan tangan ke coklat kodok di sebelah Ron. Ron sebelum dia sempat menyentuh Goyle, Goyle sudah menjerit menyeramkan. Scabbers si tikus bergantung pada jarinya. Gigi-gigi kecilnya yang tajam terbenam dalam buku jari Goyle. Krab dan Malfoy mundur sementara Goyle mengibaskan Scabbers seraya melolong-lolong. Dan ketika akhirnya Scabbers terlepas dan menghantam jenela, mereka bertiga langsung kabur. Mungkin mereka mengira masih banyak lagi tikus bersembunyi di antara coklat-coklat. Atau mungkin mereka mendengar langkah-langkah kaki karena sedetik kemudian Hermione Granger masuk. Apa yang terjadi? Tanyanya seraya memandang permen yang berserakan di lantai dan Ron yang memungut Scabbers pada ekornya. Aku rasa dia pingsan, kata Ron kepada Harry. Dia memeriksa Scabbers dengan teliti. Astaga, aku tak percaya. Dia sudah tidur lagi. Scabbers memang tidur. kau pernah ketemu Malfoy? Harry menjelaskan tentang pertemuan mereka di Daegan Alley. Aku sudah dengar tentang keluarganya, kata Ron muram. Mereka masuk di antara rombongan pertama yang kembali memihak kita setelah kau tahu siapa menghilang. Katanya mereka disihir. Ayahku tidak percaya. Dia bilang ayah Malfoy tidak perlu alasan untuk memihak sihir hitam. Ron menolek kepada Hermione. Ada yang bisa kami bantu? Kalian sebaiknya bergegas dan memakai jubah kalian. Aku baru dari depan untuk menayangi masinis dan dia bilang sebentar lagi kita sampai. Kalian tidak habis berkelahi kan? Kalian akan dapat kesulitan bahkan sebelum kita sampai. Scabbers yang berkelahi bukan kami. Kata Ron sebal. Silahkan menyikir selama kami berganti pakaian. Baiklah, aku datang ke sini cuma karena orang-orang di luar bertingkat sangat kekanakan berlarian sepanjang lorong. Kata Hermione bernada merendahkan. Dan hidungmu ada kotorannya. Taukah kau? Ron mendelek ke punggung Hermione. Harry melihat keluar jendela. Sudah mulai gelap. Dia bisa melihat pegunungan dan hutan di bawah langit umutua. Kereta api kelihatannya memang melambat. Harry dan Ron melepas jaket dan memakai jubah panjang hitam mereka. Jubah Ron agak pendekan. Celana trainingnya kelihatan di bawah jubah itu. Terdengar pengumuman dikumandangkan ke seluruh kereta. Kita akan tiba di Hogwarts 5 menit lagi. Silakan meninggalkan barang-barang anda di kereta. Barang-barang tersebut akan dibawa ke sekolah secara terpisah. Perut Harry terasa tegang dan dilihatnya wajaron pucat di bawah bintik-bintiknya. Mereka menjejalkan sisa permen ke dalam kantong dan bergabung kereta semakin lambat dan akhirnya berhenti. Anak-anak berdesakan ke pintu dan keluar ke peron kecil gelap. Harry bergidik dalam udara malam yang dingin. Kemudian muncul lampu yang bergoyang-goyang di atas kepala anak-anak dan Harry mendengar suara yang sudah dikenalnya. Kelas 1 Kelas 1 di sini Semuanya oke Harry Wajah Hagrid yang besar berewakan tersenyum di atas lautan kepala anak-anak Ayo ikuti aku Masih ada lagi kelas 1 Hati-hati melangkah Kelas 1 ikut aku Terpleset dan terhuyung mereka mengikuti Hagrid menyusuri jalan sempit suram Di kanan kiri mereka gelap sekali Sehingga Harry menduga pepohonan di situ pastilah lebat Tak ada yang banyak bicara Devil si anak yang kehilangan katak terisak satu dua kali Sudah tik lagi kalian akan melihat Hogwarts untuk pertama kalinya Hagrid berseru Seraya menoleh Sesudah belokan ini Terdengar seruan Oh keras Jalan sempit itu mendadak membuka ke tepi danau luas gelap Di atas gunung tinggi di seberang danau jendela-jendelanya berkilau terang di bawah langit penuh bintang bertengger kastil besar dengan banyak menara besar dan kecil Satu perahu tak boleh lebih dari empat anak Seru Hagrid Seraya menunjuk armada perahu kecil-kecil yang siap menunggu di dekat tepi danau Harry dan Ron menuju ke perahu mereka diikuti oleh Neville dan Hermione Semua sudah naik ke perahu teriak Hagrid yang sendirian di atas satu perahu baik kalau begitu berangkot dan armada perahu kecil-kecil serentak menuncur di permukaan danau yang selicin kaca semua diam memandang kastil besar di atas kastil itu menjulang tinggi di atas mereka sementara mereka semakin dekat ke bukit karang tempatnya berdiri tundukan kepala teriak Hagrid ketika deretan pertama perahu tiba di bukit karang mereka semua menundukkan kepala dan perahu-perahu kecil itu membawa mereka melewati tirai sulur yang menyembunyikan lubang menganga di dinding bukit mereka dibawa melewati lorong gelap yang rupanya berada persis di bawah kastil sampai mereka tiba di semacam pelabuhan bawah tanah mereka naik ke daratan berbatu karang dan kerikil wih kau apa ini katakmu kata Hagrid yang memeriksa perahu-perahu setelah anak-anak turun driver pekik Neville gembira seraya mengelurkan tangan kemudian mereka mendaki jalanan di bukit karang mengikuti cahaya lampu Hagrid sampai akhirnya tiba di hamparan rumput halus berembun tepat di depan bayangan kastil mereka mendaki undakan batu dan berkerumun di depan pintu depan besar dari kayu egg semua sudah di sini kau kotakmu masih ada Hagrid mengangkat kepalan raksasanya dan mengetuk pintu kastil tiga kali kemudian kemudian Terima kasih.